I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Mark Marquez podium 3 tampil perdana di World Ducati Week 2024, sukses bikin bangga bos Ducati. World Ducati Week 2024 menjadi ajang yang penuh drama dan kejutan. Acara balapan yang dinantikan oleh para penggemar Ducati di seluruh dunia ini, menampilkan aksi luar biasa dari para rider yang berlaga dengan Ducati Panigale V4 2025 edisi terbaru. Kejutan terbesar datang dari Andrea Iannone yang sukses mengasapi Mark Marquez dan meraih podium kedua setelah aksi balap yang menegangkan. Dari garis start, Andrea Iannone yang memulai dari pole position langsung di oferta ke Francesco Banyaya dan langsung menunjukkan dominasinya. Start yang luar biasa membuatnya berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak balapan dimulai. Andrea Iannone yang memulai dari posisi pertama melakukan sedikit kesalahan start sehingga dia harus menempel ketat di belakang Banyaya. Namun, tidak semua rider mengalami nasib baik. Nicolo Bulega, yang juga tampil impresif sepanjang balapan, mengalami crash di last corner. Insiden ini mengakhiri perjuangannya untuk meraih podium di World Ducati Week 2024. Kecelakaan Bulega ini menjadi momen krusial dalam balapan tersebut yang mengubah jalannya pertandingan. Mark Marquez yang sejak awal balapan tampak kesulitan untuk bersaing di barisan depan, secara tak terduga mendapat berkah dari insiden Bulega. Dengan kecelakaan tersebut, Marquez berhasil naik ke posisi ketiga dan mengamankan podium di ajang bergensi ini. Ini menjadi catatan penting bagi Marquez, yang baru pertama mengikui event World Ducati Week dan terbiasa identik dengan Honda. Tetapi kali ini tampil memukau di atas Ducati Panigale V4 2025 edisi terbaru. Balapan ini tidak hanya menjadi ajang adu cepat, tetapi juga menunjukkan teknologi dan performa tinggi dari Ducati Panigale V4 2025 edisi terbaru. Semua rider menunjukkan kemampuan terbaik mereka, namun pada akhirnya, Banyaya yang mendominasi dari awal hingga akhir berhasil sukses mempertahankan posisi pertama. Andrea Iannone, dengan segala upayanya, harus puas di posisi kedua, meski tetap mendapatkan apresiasi besar dari para penggemar atas performa impresifnya. Mark Marquez, dengan segala keberuntungan dan keahliannya, menyelesaikan balapan di posisi ketiga, memberikan warna tersendiri pada World Ducati Week 2024. Ini menjadi ajang yang membuktikan bahwa persaingan di dunia balap motor tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang ketangguhan dan keberanian para rider di atas lintasan. Dalam wawancaranya setelah balapan, Marquez tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap Italia yang sukses menggelar World Ducati Week 2024. Italia benar-benar luar biasa. Mereka tidak hanya menghadirkan balapan yang spektakuler, tetapi juga suasana yang tak terlupakan bagi semua yang hadir, ujar Marquez. Balapan yang diadakan di sirkuit Misano Marco Simoncelli ini memang memanjakan para pecinta motor Ducati dari seluruh dunia. Dari segi penyelenggaraan, Italia berhasil menyuguhkan pengalaman yang tak hanya memikat dari sisi kompetisi, tetapi juga dari sisi hiburan dan budaya. Saya sangat tersan dengan bagaimana Italia bisa menggabungkan balapan motor dengan sentuhan budaya yang begitu kental. Ini pengalaman yang luar biasa, tambah Marquez. World Ducati Week 2024 tidak hanya menjadi ajang adu cepat bagi para pembalap, tetapi juga menjadi perayaan bagi seluruh komunitas Ducati. Berbagai kegiatan seperti parade motor, sesi tanda tangan, dan pameran teknologi terbaru dari Ducati menambah semarak acara ini. Mark Marquez, yang biasanya lebih identik dengan motor Honda, tampil memukau di atas Ducati Panigale V4 2025 edisi terbaru yang menjadi bintang di ajang tersebut. Saya sangat menikmati setiap momen di sini. Para penggemar sangat antusias, dan itu memberikan energi positif bagi semua pembalap, kata Marquez. Meskipun tidak berhasil meraih posisi pertama, Marquez menunjukkan performa yang mengesankan dengan finish di posisi ketiga, membuktikan bahwa ia mampu beradaptasi dengan motor Ducati dan bersaing di level tertinggi. Kehadiran Mark Marquez di World Ducati Week 2024 juga menambah daya tarik acara ini. Para penggemar yang hadir dari berbagai negara sangat antusias melihat aksi dari salah satu pembalap terbaik dunia ini. Ini adalah salah satu momen terbaik dalam karir saya. Italia telah menunjukkan kepada dunia bagaimana menggelar acara balap yang sempurna, tutup Marquez dengan senyum lebar. World Ducati Week 2024 di Italia tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga perayaan besar bagi semua yang mencintai dunia balap motor. Keberhasilan Italia dalam menggelar acara ini mendapat ujian dari banyak pihak, termasuk dari Mark Marquez, yang kini memiliki kenangan indah dari pengalaman luar biasanya di negeri pizza tersebut. Mark Marquez ambil bagian dalam World Ducati Week 2024, mengendarai Ducati Panigale V4 2025 yang baru diluncurkan. Dalam sebuah ajang yang penuh semangat dan antusiasme, Mark Marquez, pembalap utama Gresini Racing, ikut serta dalam World Ducati Week, WDW, 2024. Edisi kali ini sangat istimewa karena Marquez mendapat kesempatan untuk mengendarai motor terbaru Ducati, Panigale V4 2025, yang baru saja dirilis pada 25 Juli 2024. World Ducati Week, yang merupakan perayaan tahunan bagi para pecinta dan penggemar Ducati, selalu menjadi sorotan utama di dunia otomotif. Tahun ini, ajang ini menjadi semakin istimewa dengan hadirnya Mark Marquez, yang dikenal luas sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Kehadirannya tidak hanya menarik perhatian penggemar Ducati, tetapi juga para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Ducati Panigale V4 2025 yang dikendarai Marquez merupakan motor yang sangat dinantikan oleh para pecinta otomotif. Motor ini hadir dengan berbagai peningkatan dan spesifikasi yang makin mendekati spek motor MotoGP, Desmo Sedici. Dengan mesin berkapasitas besar dan teknologi canggih, Panigale V4 2025 menjanjikan performa yang luar biasa di lintasan balap maupun jalan raya. Motor ini dibekali dengan mesin V4103cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 240 HP, mendekati output tenaga yang dihasilkan oleh motor MotoGP. Selain itu, berbagai fitur elektronik terbaru, seperti Traction Control, WLE Control, dan Quick Shifter, memastikan pengendalian motor tetap optimal dalam berbagai kondisi. Desain aerodinamis motor ini juga mendapat perhatian khusus dengan sayap tambahan yang mirip dengan yang digunakan di motor MotoGP, memberikan stabilitas ekstra pada kecepatan tinggi. Ducati juga memperkenalkan sistem pendingin baru yang lebih efisien, memastikan performa mesin tetap optimal meski digunakan dalam kondisi ekstrim. Mark Weiss, yang sudah terbiasa dengan motor balap berperforma tinggi, tampak sangat menikmati momen mengendarai Panigale V4 2025 di World Ducati Week. Dalam sebuah sesi khusus, Mark Weiss menunjukkan kebolehannya dengan mengendarai motor ini di sirkuit, memperlihatkan kemampuan dan kecepatan luar biasa dari Panigale V4 2025. Sangat menyenangkan bisa berpartisipasi dalam World Ducati Week dan mencoba Panigale V4 2025. Motor ini memiliki performa yang luar biasa dan sangat mendekati sensasi mengendarai Des Mosedici di MotoGP. Saya sangat terkesan dengan teknologi dan inovasi yang diterapkan Ducati pada motor ini, ujar Mark Weiss dalam wawancara setelah sesi pengujian. Partisipasi Mark Weiss dalam WDW 2024 juga menandai hubungan yang semakin erat antara pembalap asal Spanyol ini dengan Ducati. Meskipun saat ini masih membalap untuk Gresini Racing di MotoGP, Keterlibatan Mark Weiss dalam acara ini menunjukkan apresiasinya terhadap inovasi dan teknologi yang dihadirkan oleh Ducati. Kehadiran Mark Weiss dan peluncuran Panigale V4 2025 dalam WDW 2024 menarik ribuan penggemar dari berbagai penjuru dunia. Mereka tidak hanya datang untuk melihat Mark Weiss beraksi, tetapi juga untuk menyaksikan lebih dekat motor terbaru yang digadang-gadang sebagai salah satu motor terbaik di kelasnya. Antusiasme penggemar terlihat jelas dari antrian panjang untuk sesi tanda tangan dan foto bersama Mark Weiss, serta sesi uji coba motor yang penuh sesak oleh para pengunjung. WDW 2024 berhasil menjadi ajang yang mempertemukan para penggemar Ducati dengan teknologi terbaru yang ditawarkan, serta menghadirkan pengalaman langsung mengendarai motor berperforma tinggi. Dengan hadirnya Panigale V4 2025, Ducati sekali lagi menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan motor dengan teknologi dan performa terbaik. Kolaborasi dengan pembalap top seperti Mark Weiss juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Ducati di dunia balap dan otomotif secara umum. Werut Ducati Week 2024 menjadi bukti nyata bagaimana inovasi, teknologi, dan semangat balap dapat bersatu dalam sebuah perayaan yang meriah. Kehadiran Mark Mark Weiss sebagai bintang tamu utama dan pengujian Ducati Panigale V4 2025 adalah momen yang akan dikenang oleh para penggemar dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Ducati ke depan. Bos Ducati sepakat, Mark Mark Weiss pembalap andalan Gresini resmi promosi ke Ducati Corsair, bakal bawa sponsor besar Repsol dan sponsor pribadi Red Bull di MotoGP 2025. Dalam sebuah pengumuman yang mengejutkan dunia balap MotoGP, Ducati Corsair secara resmi menyatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Mark Mark Weiss, pembalap andalan Gresini Racing. Pembalap legendaris asal Spanyol ini akan bergabung dengan tim utama Ducati Corsair mulai musim MotoGP 2025. Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa Mark Weiss akan membawa sponsor besar Repsol dan sponsor pribadi Red Bull bersamanya ke tim Ducati. Pengumuman ini disampaikan oleh bos Ducati, Claudio Domeniccialli, dalam konferensi pers yang diadakan di Bologna, Italia. Kami sangat senang menyambut Mark Mark Weiss ke dalam keluarga Ducati Corsair. Ini adalah langkah besar bagi kami dalam upaya meraih kejayaan di MotoGP. Mark adalah pembalap dengan bakat luar biasa dan semangat juang yang tak tertandingi. Kami yakin dia akan membawa tim ini menuju kesuksesan lebih besar, ujar Domeniccialli. Mark Weiss, yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa bersama Gresini Racing, dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Kepindahannya ke Ducati Corsair diharapkan akan memperkuat tim dan meningkatkan peluang mereka dalam meraih gelar juara dunia. Mark Weiss sendiri menyatakan kegembiraannya bergabung dengan Ducati Corsair. Saya sangat antusias untuk memulai babak baru dalam karir saya bersama Ducati Corsair. Ini adalah tantangan besar dan saya siap memberikan yang terbaik untuk tim ini. Saya juga berterima kasih kepada Gresini Racing atas dukungan dan kesempatan yang telah mereka berikan selama ini, ungkap Mark Weiss. Pembalap yang telah meraih enam gelar juara dunia MotoGP ini memiliki rekam jejak yang mengesankan, dan kedatangannya di Ducati Corsair diharapkan akan membawa angin segar bagi tim. Mark Weiss juga dikenal sebagai pembalap yang sangat kompetitif dan selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap balapan. Selain kepindahannya ke Ducati Corsair, Mark Weiss juga akan membawa serta dua sponsor besar yang telah mendukungnya sepanjang karirnya, yaitu Repsol dan Red Bull. Repsol, perusahaan energi asal Spanyol, telah lama menjadi sponsor utama Mark Weiss dan memberikan dukungan finansial yang signifikan. Begitu pula dengan Red Bull, merek minuman energi terkenal yang telah menjadi sponsor pribadi Mark Weiss selama bertahun-tahun. Kehadiran kedua sponsor besar ini di Ducati Corsair tidak hanya akan memberikan dukungan finansial yang kuat, tetapi juga meningkatkan profil tim secara keseluruhan. Repsol dan Red Bull dikenal sebagai sponsor yang sangat berkomitmen dalam mendukung atlet-atlet terbaik di dunia, dan kepindahan Mark Weiss ke Ducati Corsair akan semakin mengukuhkan hubungan mereka. Dengan MotoGP Dengan bergabungnya Mark Weiss, Ducati Corsair memiliki harapan besar untuk musim MotoGP 2025. Tim ini telah menunjukkan performa yang mengesankan dalam beberapa musim terakhir, dan kedatangan Mark Weiss diharapkan akan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, dukungan dari Repsol dan Red Bull juga akan memberikan dorongan tambahan bagi tim dalam mencapai target-target mereka. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia tentu tidak sabar untuk melihat bagaimana Mark Weiss akan beradaptasi dengan motor Ducati dan bagaimana kontribusinya terhadap tim. Mark Weiss dikenal sebagai pembalap yang selalu memberikan pertunjukan menarik di setiap balapan, dan kepindahannya ke Ducati Corsair diharapkan akan memberikan warna baru dalam persaingan di MotoGP. Kabar kepindahan Mark Weiss ke Ducati Corsair juga mendapatkan reaksi dari berbagai pihak di dunia balap. Para pembalap, tim, dan penggemar menyambut baik keputusan ini dan mengharapkan persaingan yang semakin ketat di musim MotoGP 2025. Mark adalah pembalap yang luar biasa, dan saya yakin dia akan membawa banyak hal positif bagi Ducati Corsair. Sementara itu, tim Gresini Racing juga memberikan pernyataan resmi terkait kepindahan Mark Weiss. Kami sangat berterima kasih kepada Mark atas dedikasi dan kontribusinya selama bersama kami. Dia adalah pembalap yang luar biasa dan kami mendoakan yang terbaik untuknya di Ducati Corsair, ujar Nadia Padovani, bos Gresini Racing. Kepindahan Mark-Mark Weiss ke Ducati Corsair adalah salah satu berita terbesar dalam dunia MotoGP tahun ini. Dengan dukungan sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, serta ambisi dan bakat luar biasa yang dimiliki Mark Weiss, Ducati Corsair diharapkan akan menjadi salah satu tim yang paling kompetitif di musim MotoGP 2025. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia kini menantikan aksi-aksi spektakuler Mark Weiss bersama tim barunya dan bagaimana dia akan membawa Ducati Corsair menuju kejayaan yang lebih besar. Bos Ducati gigi dalinya beri target Mark-Mark Weiss juara dunia MotoGP 2024 meskipun dengan Desmo Sedici GP23 Gresini Racing. Dalam dunia balap MotoGP, musim 2024 akan menjadi salah satu musim yang paling dinantikan. Ini bukan hanya karena persaingan yang semakin ketat, tetapi juga karena tantangan besar yang dihadapi oleh Mark-Mark Weiss. Bos Ducati, gigi dalinya, memberikan target ambisius kepada Mark Weiss untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2024, meskipun Mark Weiss hanya menggunakan motor Desmo Sedici GP23 dari tim satelit Gresini Racing. Pernyataan ini mengundang perhatian besar dan meningkatkan ekspektasi terhadap musim yang akan datang. Mark-Mark Weiss, pembalap yang selama ini menjadi ikon Repsol Honda, membuat keputusan mengejutkan untuk bergabung dengan Gresini Racing pada akhir musim 2023. Setelah serangkaian cedera dan hasil yang kurang memuaskan bersama Honda, Mark Weiss memilih untuk mencari tantangan baru dengan tim satelit Ducati. Desmo Sedici GP23, meskipun bukan motor pabrikan utama, dikenal sebagai salah satu motor paling kompetitif di grid. Dengan pengalaman dan keahliannya, banyak yang percaya bahwa Mark Weiss masih memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat tertinggi, meski dengan tim satelit. Gigi Dalinya, Direktur Teknis Ducati, mengungkapkan dalam sebuah wawancara eksklusif bahwa target bagi Mark Weiss adalah untuk memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2024. Mark adalah pembalap yang luar biasa dengan mental juara. Kami yakin dia memiliki kemampuan untuk meraih gelar juara dunia, bahkan dengan motor dari tim satelit seperti Gresini Racing. Desmo Sedici GP23 adalah motor yang sangat kompetitif, dan dengan skill Mark, kami yakin target ini bisa dicapai, ujar Dalinya. Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan besar Ducati terhadap kemampuan Mark Weiss. Meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, Dalinya percaya bahwa Mark Weiss mampu mengatasi segala rintangan dan membawa tim Gresini Racing ke puncak klasemen MotoGP. Kabar ini segera menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar dan pelaku balap MotoGP. Banyak yang terkejut dengan target ambisius yang diberikan oleh Dalinya, mengingat biasanya tim satelit tidak diberi tekanan sebesar ini. Namun, banyak juga yang mendukung dan percaya bahwa Mark Weiss adalah pembalap yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Mantan juara dunia MotoGP, Casey Stoner, memberikan komentarnya. Mark adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada. Jika ada yang bisa memenangkan gelar dengan motor satelit, itu adalah dia. Saya pikir ini adalah langkah berani dari Gigi dan Ducati, dan saya menantikan untuk melihat bagaimana Mark akan menghadapi tantangan ini, ujar Stoner. Meskipun Desmosedici GP23 adalah motor yang kompetitif, Mark Weiss harus menghadapi beberapa tantangan besar untuk mencapai target yang diberikan. Pertama, ia harus beradaptasi dengan karakteristik motor Ducati yang berbeda dari Honda. Kedua, sebagai bagian dari tim satelit, Mark Weiss mungkin tidak mendapatkan dukungan penuh seperti yang diterima oleh pembalap tim pabrikan. Namun, Mark Weiss dikenal sebagai pembalap yang gigih dan penuh determinasi. Dalam beberapa kesempatan, ia telah menunjukkan kemampuan untuk mengatasi berbagai hambatan dan kembali ke puncak. Dengan mental juara yang dimilikinya, banyak yang percaya bahwa ia mampu menghadapi tantangan ini. Untuk mencapai target yang diberikan oleh Dalinya, tim Gresini Racing harus bekerja ekstra keras. Tim ini akan mendapatkan dukungan teknis yang lebih dari biasanya dari Ducati, termasuk dalam hal pengembangan motor dan strategi balap. Hal ini diharapkan dapat membantu Mark Weiss dalam menghadapi persaingan yang ketat di MotoGP. Boss Gresini Racing, Nadia Padovani, menyatakan bahwa timnya siap untuk mendukung Mark Weiss sebaik mungkin. Kami sangat bangga bisa memiliki pembalap sekelas Mark-Mark Weiss. Kami akan memberikan segala yang kami miliki untuk mendukungnya meraih target yang telah ditetapkan. Dengan kerja keras dan dukungan dari Ducati, kami yakin bisa mencapai hasil yang luar biasa, ujar Padovani. Musim 2024 MotoGP diantisipasi akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah. Dengan Mark Weiss yang berusaha meraih gelar juara dunia dengan tim satelit, persaingan di barisan depan diprediksi akan semakin ketat. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan bagaimana Mark Weiss akan menghadapi tantangan ini dan apakah dia bisa mencapai target ambisius yang diberikan oleh Dali-nya. Banyak yang berharap bahwa Mark Weiss bisa kembali ke performa terbaiknya dan membawa kejayaan bagi Gresini Racing dan Ducati. Jika berhasil, ini akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah MotoGP dan membuktikan bahwa Mark Weiss masih merupakan salah satu pembalap terbaik di dunia, meski dengan segala tantangan yang dihadapinya. Dengan semangat juang dan determinasi yang dimilikinya, serta dukungan penuh dari tim dan penggemar, musim 2024 bisa menjadi momen kembalinya Mark Weiss ke puncak kejayaan MotoGP. Mari kita tunggu dan saksikan bagaimana cerita ini akan terungkap di lintasan balap. Dani Pedro Sakagum performa Mark Mark Weiss hanya dengan Desmosedici GP23 di MotoGP Jackson Ring, finish P2. Pada balapan MotoGP Jackson Ring 2024 yang baru saja berlangsung, Mark Mark Weiss sekali lagi menunjukkan kemampuan luar biasanya dengan berhasil finish di posisi kedua. Mengendari motor Desmosedici GP23, motor andalan Ducati, Mark Weiss memukau banyak pihak dengan performanya yang spektakuler. Salah satu yang paling terkesan adalah Dani Pedrosa, mantan pebalap MotoGP yang kini menjadi test rider KTM. Pedrosa, yang telah menyaksikan banyak balapan dan berbagai macam pebalap sepanjang karirnya, memberikan pujian tinggi untuk Mark Mark Weiss. Menurutnya, apa yang ditampilkan Mark Weiss di Jackson Ring adalah bukti dari kehebatan seorang pebalap yang memiliki kemampuan luar biasa, tidak hanya dalam hal kecepatan tetapi juga dalam hal strategi dan mentalitas. Mark Weiss, yang tahun ini beralih dari Honda ke Ducati. Membawa banyak harapan dan ekspektasi Transisi ini tidak mudah, mengingat Honda dan Ducati memiliki karakteristik motor yang berbeda. Namun, Mark Mark Weiss mampu beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pebalap terbaik di dunia. Di Jackson Ring, Mark Weiss memulai balapan dari posisi ke-13. Dalam kondisi yang menantang, baik dari segi cuaca maupun persaingan yang ketat, serta fisik yang kurang mumpuni, karena pas cacidera di FP1, Mark Mark Weiss menunjukkan performa luar biasa dengan mengendari motor Desmosedici GP23. Dia dengan cepat naik posisi, menyalip pebalap-pebalap lainnya dengan manuver yang presisi dan penuh perhitungan. Sirkuit Jackson Ring, yang dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Mark Weiss, menjadi panggung sempurna untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan tikungan-tikungan tajam dan trek yang teknis, Mark Mark Weiss menunjukkan kontrol luar biasa atas motornya. Di setiap lap, ia terus menekan dan menjaga konsistensi waktu, hingga akhirnya berhasil finish di posisi kedua, tepat di belakang pemenang balapan, Francesco Banyaya. Dani Pedrosa, yang kini berperan sebagai test rider untuk KTM, memberikan komentar setelah melihat performa Mark Weiss. Pedrosa mengakui bahwa ia sangat kagum dengan kemampuan Mark Mark Weiss untuk beradaptasi dengan motor baru dan tetap menunjukkan performa puncak. Mark selalu menjadi pebalap yang luar biasa. Apa yang dia lakukan di Jackson Ring adalah bukti dari ketangguhan mental dan kemampuannya yang luar biasa dalam mengendalikan motor. Desmo Sedici GP23 adalah motor yang sangat kuat, tetapi butuh pebalap hebat untuk bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal, dan Mark telah melakukannya, ujar Pedrosa. Dani Pedrosa juga menambahkan bahwa performa Mark Weiss di Jackson Ring memberikan pelajaran berharga bagi pebalap muda lainnya. Ini bukan hanya tentang memiliki motor yang cepat, tetapi juga tentang bagaimana pebalap mampu memanfaatkan setiap kesempatan, memahami karakteristik motor, dan beradaptasi dengan cepat terhadap. Kondisi yang berubah-ubah. Mark telah menunjukkan semua itu dengan sangat baik. Keberhasilan Mark-Mark Weiss finish di posisi kedua di Jackson Ring juga menjadi kemenangan tersendiri bagi Ducati. Tim pabrikan Italia ini telah bekerja keras untuk mengembangkan Desmosedici GP23, dan hasil di Jackson Ring menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang tepat. Mark-Mark Weiss sendiri memberikan kontribusi besar dalam pengembangan motor ini. Dengan pengalaman dan keahliannya, ia memberikan masukan yang berharga bagi tim teknis Ducati. Hal ini tidak hanya membantu dalam penyempurnaan motor, tetapi juga memberikan dorongan moral bagi seluruh tim. Kami sangat bangga dengan Mark. Dia telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Performanya di Jackson Ring adalah hasil dari kolaborasi yang baik antara pebalap dan tim. Kami akan terus bekerja keras untuk mencapai hasil yang lebih baik di balapan-balapan berikutnya, ujar Luigi Dalina, General Manager Ducati Corse. Meskipun hasil di Jackson Ring sangat memuaskan, Mark-Mark Weiss dan Ducati tahu bahwa tantangan ke depan masih sangat berat. Persaingan di MotoGP sangat ketat, dengan banyak pebalap dan tim lain yang juga menunjukkan performa yang kuat. Mark-Mark Weiss sendiri tetap rendah hati dan fokus pada tujuan jangka panjangnya. Saya senang dengan hasil ini, tetapi perjalanan masih panjang. Kami harus terus bekerja keras dan menjaga konsistensi. Setiap balapan adalah tantangan baru, dan kami harus siap menghadapi segala kemungkinan, ujar Mark Weiss. Keberhasilan Mark-Mark Weiss di Jackson Ring juga disambut dengan antusias oleh para penggemar MotoGP. Media sosial dipenuhi dengan pujian dan dukungan untuk Mark Weiss, yang dianggap sebagai salah satu ikon terbesar dalam dunia balap motor. Banyak yang berharap bahwa Mark Weiss akan terus menunjukkan performa gemilang dan membawa lebih banyak kemenangan untuk Ducati. Dengan bakat dan determinasi yang dimilikinya, serta dukungan penuh dari tim dan penggemar, masa depan Mark Weiss di MotoGP terlihat sangat menjanjikan. Performa Mark Weiss di MotoGP Jackson Ring 2024, yang berhasil finish di posisi kedua dengan Desmosedici GP23, sekali lagi menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pebalap terbaik di dunia. Kekaguman Dani Pedrosa dan pujian dari berbagai pihak menegaskan bahwa Mark Weiss memiliki kemampuan luar biasa yang mampu mengubah dinamika dalam setiap balapan. Dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari tim Ducati, Mark Weiss diharapkan dapat terus menunjukkan performa terbaiknya dan mencapai lebih banyak kesuksesan di masa depan. MotoGP musim ini masih panjang, dan semua mata akan tertuju pada Mark Weiss untuk melihat apakah ia bisa terus melanjutkan prestasinya dan kembali menjadi juara dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!